Intro Selamat pagi para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya dengan Gani Prasetyo Aji dalam Fibis Morning Call. Pada pedagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin, IHSG mengalami penguatan yang cenderung tipis, sebesar 0,20% ke level 4.490,57. Sedangkan tadi malam di Bursa Wall Street mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat Dow Jones terkoreksi 0,93% ke level 13.880,08. Begitu juga dengan S&P turun 1,15% ke level 1.495,71. Dan Nasdaq anjlok hingga 1,51% ke level 3.131,17. Kuatnya sentimen negatif berasal dari anjloknya, mayoritas Bursa Saham Global pagi ini, di mana hal tersebut dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran para pelaku pasar akan krisis Eropa. Tercatat imbal obligasi Spanyol mengalami peningkatan sebesar 23 basis point ke level 5,44%. Begitu juga dengan imbal hasil obligasi Italia mengalami peningkatan sebesar 14 basis point ke level 4,47%. Sedangkan saat ini secara teknikal IHSG mengalami konsolidasi bergerak pada kisaran titik jenuh beli yang rawan akan koreksi. Diperkirakan hari ini IHSG akan mengalami pelemahan seiring dengan turunnya mayoritas saham global, dengan support di kisaran 4.380 dan resistance di level 4.500. Sedangkan saham-saham yang dapat diperhatikan pada pergerakan hari ini adalah saham-saham seperti saham Bakti Investama, saham Unilever, saham Lipo Cikarang, dan saham London Sumatera Plantation. Demikian adalah penyelesaian saya mengenai potensi pergerakan IHSG hari ini. Semoga bermanfaat dan salam FIBIS!